Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, menanggapi persoalan Bansos yang disinggung dalam debat kelima Pilpres 2024 yang berlangsung pada minggu malam. Menurut Kaisang, Bansos memang harus diberikan secara tepat sasaran dan tepat waktu. Namun, Putra Bungsu Presiden Joko Widodo itu menyebut lebih menjadi masalah jika Bansos ada yang dikorupsi. Kasus korupsi Bansos pada saat pandemi sempat ditangani oleh KPK. Kasus itu melibatkan Menteri Sosial saat itu, Juliari Batubara. Juliari merupakan kader PDIP yang kini merupakan parpol pengusung Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Dalam kesempatan itu, Kaisang juga memuji penampilan calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dalam debat kelima. Menurut Kaisang, Prabowo banyak menyampaikan solusi persoalan negara. Diketahui Anies dan Ganjar, kompak menyindir soal bantuan sosial saat debat kelima Capres 2024. Menurut Ganjar, saat ini Bansos kena bermasalah karena tidak tepat sasaran dan diklaim oleh pihak-pihak tertentu. Anies lantas mengingatkan mengenai tujuan dan paradigma pemberian Bansos dari pemerintah untuk masyarakat miskin. Menurut Anies, Bansos seharusnya diberikan sesuai kebutuhan si penerima. Jika memang Bansos dibutuhkan pada bulan ini, maka bantuan tersebut juga disalurkan pada bulan ini. Sedang itu, jika Bansos memang dibutuhkan untuk masyarakat 3 bulan ke depan, maka disalurkan tidak pada bulan ini. Diduga, Anies dan juga Ganjar mengkritisi langkah pemerintahan Jokowi yang memberikan bantuan sosial sebesar Rp600.000 dalam satu kali waktu, padahal bantuan tersebut diperuntukkan untuk 3 bulan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.